Kemacetan panjang terjadi sepanjang 5 km pada minggu malam di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, wilayah Kabupaten Muarujambi, menuju sejumlah kota di wilayah Pekanbaru. Wargo mengeluhkan mobilisasi truk bermuatan bahan tambang batu bara yang kembali mengaspal di Jalan Nasional hingga menimbulkan kemacetan panjang dalam setiap harinya. Dimana informasinya? Kita pantau. Di Pantauan, bangkit! Beginilah kondisi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara wilayah Jampi hingga Pekanbaru Riau, tepatnya di Jalan Kejamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Ribuan truk dengan bermuatan bahan tambang batu bara kembali membuat kemacetan panjang di Jalur Vitol Nasional yang baru saja diperbaiki dari kerusakan dan jalan berlupa. Kuna menjelang datangnya arus mudi keluarga yang melewati akses jalan tersebut. Kemacetan dan kesemperhutan lalu lintas tak dapat dihindarkan akibat melintasnya kendaraan truk permuatan tinggi tersebut. Menurut keterangan warga Mestong, Nopri, dirinya sangat terganggu dengan adanya Jalan Nasional yang digunakan lintasan pantang-pang batu bara. Karena selain menimbulkan kemacetan, dirinya terlambat untuk mengantar keluarganya yang sedang sakit dan terpaksa harus mengantri hingga berjam-jam. Warga juga meminta kepada pemerintah agar tegas dalam mengambil keputusan terkait lalu lintas patu bara yang sering membuat kemacetan panjang di Jalan Nasional Provinsi Jambi. Lampatan kayak gini kan saya mau ngantar istri berobat kan dengan adanya aktivitas seperti ini. Harapan saya dari pemerintah katanya tampang udah tutup hari ini saya bisa ada jadwal berobat. Eh, rumanya malah terganggu karena kemacetan kan. Apalagi menjelang lebaran gimana Pak? Lebaran ini rasanya sangat terganggu aktivitas kami. Benar-benar ini dari pemerintah kan ini kan disimpannya Jalan Nasional Pak. Batu bara saya baru-baru khusus ya. Pemerintah saya itu ya, dari mana lah saya gubernur itu kan. Masalah kita ini kan jelamatkan disimpannya Jalan Nasional ini Pak. Gak kuat. Biasanya terjebak berapa jam di jalan ini Pak seperti ini Pak? Kalau kita kan terjebak 3 jam mana Pak, mau tumpah-tumpah ke kota dan di mati. Dalam dua pekan terakhir operasional batu bara ini di wilayah Provinsi Jambi. Sejatinya telah disetop oleh pemerintah setempat. Namun tak jarang dari mereka tetap melintas dan menimbulkan kemacetan dalam setiap malamnya di Jalan Nasional Jambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!